Menjelang akhir tahun, petugas gabungan dari Dishub TNI Satlantas Polres Lamongan melakukan razia kendaraan angkutan umum. Dari razia tersebut, petugas menemukan salah satu bus antar kota yang tidak layak jalan. Kaca depan bus retak-retak dan membahayakan keselamatan penumpangnya. Petugas gabungan antara Dishub TNI dan Satlantas Polres Lamongan mengelar razia di terminal bus kota Lamongan. Satu persatu bus antar kota maupun antar provinsi yang melintas di jalan Porus Pantura dihentikan petugas. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui kelayakan bus, juga surat-surat jalan kenaraan. Dalam pembariksaan ini, petugas menemukan kaca bus depan mengalami retak dan tak layak jalan. Karena mengancam keselamatan penumpang, dikhawatirkan sewaktu-waktu pecah dalam perjalanan. Buna mengantisipasi jatuhnya korban. Petugas akhirnya melarang bus melanjutkan perjalanan dan menurunkan semua penumpang bus jurusan Surabaya-Semaran agar cepat sampai tujuan para penumpang ini segera pindah ke bus lain yang layak dan nyaman. Katanya enggak layak, ada operasi gabungan dari pihak kepolisian Polres sama di Surabaya. Katanya kenapa? Katanya pecah, terus ada penelitian dari dinas perhubungan katanya. Jadi saya lebih baik pindah bus, nanti tepat waktu, soalnya ditunggu teman-teman di Wijang. Katanya sejaman keselamatannya ya kalau? Ya, demi keselamatan juga janjinya jam 10 sampai di Wijang. Menurut Kapolres Lamongan, AKBP VB DP Huta Galung, rahasia yang dilakukan ini untuk menghindari kecelakaan di saat perayaan akhir tahun. Karena banyak warga melakukan aktivitas baik liburan maupun pulang kampung halaman. Selain itu juga, sopir dan kernet juga diharuskan tes darah maupun tes urin agar sopir terhindar dari obat-obat yang terlarang seperti penggunaan makoba. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada di tempat lain, tentunya ada kecelakaan-kecelakaan yang dialami dikatakan human error. Dalam hal ini, sopirnya mungkin udah-udgalan, begitu pun kelayakan kendaraan yang tidak siap untuk digunakan. Nah, hari ini kita lakukan pemeriksaan itu semua. Dan ada salah satu bis yang saat ini kita lakukan tinggalkan. Ya, terpaksa, mohon maaf, penumpangnya kita tinggalkan ke bis lain. Karena kendaraannya tidak layak, begitu pun kelompokan surat-surat dan sopirnya pun sepertinya tidak siap untuk menjalankan kendaraan ini. Makanya kami dengan besok dan kore selamungan dan kore nasi juga dengan orang ganda untuk kita ingatkan, ya, untuk perusahaan otobisnya, untuk care, untuk lebih peduli, untuk memastikan bagaimana keselamatan berlalu lintang itu harus betul-betul diutamakan. Selain memeriksa surat-surat kendaraan, petugas juga memeriksa ban bus yang tak layak jalan. Namun dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan ban pecah maupun ban kondisi tak layak pakai. Rahasia serupa akan terus dilakukan demi menciptakan suasana dan kenyamanan bagi para penumpang bus dan pengguna jalan lainnya.